Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas kasus, diskusi tentang kasus, karena ini pendidikan jarak jauh, kaitannya dengan POAS, yang kita bahas itu tentang divisi, kasus-kasus. Sebentar. Saya mau serta tentang disperse. Kelihatan? Ini kasus disperse. Disperse fungsi. Ada beberapa kasus saya sudah siapkan juga. Materinya? Sudah baca belum? Materinya itu, saya perlihatkan dulu ya, sepintas. Ini kasus. Ini kira-kira materinya. Cukup jelas ya? Iya dok, jelas dok. Jelas ya. Kira-kira 5 menit lah, saya percepat sini. Apa yang kalian dapat dari pelajaran ini? Disperse fungsional? Intinya dok, khas itu keluhan nyari berulangnya khas dok. Yang sampai 3 kali dalam 1 minggu. Oke. Tommy? Iya dok, jadi itu kan ada diagnosis menurut Romo-Komberjalanan. Ya, Romo-Komberjalanan. Jadi ada, apa namanya, gejala selama 3 kali dalam sepekan, minimal 3 bulan berturut-turut. Konceptnya 6 bulan. 6 bulan sebelumnya dok. Oke. Jadi ada di situ gejala, ada waktu. Iya dok. Ada gejala, ada waktu. Apa lagi? Keluhan-keluhan lainnya. Bisa mual dok. Mual. Apa lagi yang lain, satu mual. Yang kedua? Mual nyari. Nyari. Masih tidak nyaman. Tidak nyaman. Cepat kenyaman. Cepat rasa penuh dok. Kayak begah. Begah, kembuh, begitu ya. Kembung dok. Jadi kalau kita lihat dari materinya, tentang dispepsia fungsional, itu angkanya memang cukup besar. 60 persen dari pasien-pasien yang datang ke puskesmas, datang ke rumah sakit, datang ke praktik, itu adalah pasien-pasien dispepsia. Atau penyakit-penyakit lain, dia kan keluhan juga yang ada dispepsianya. Makanya dispepsia ini nanti, dibagi menjadi fungsional dan organik. Tapi ini kita lebih fokus ke fungsional. Fungsional ini tadi, yang ada empat gejala yang paling sering kita cerita. Ada yang full, ada yang cepat kenyang, ada yang mirih, dan ada yang rasa terbakar. Ini kelompok empat ini yang dipakai. Dan ada waktunya. Waktunya kita bisa lihat dari sini. Lebih dari satu gejala di atas, berlangsung kurang lebih 3 bulan onsetnya, dalam 6 bulan terakhir sebelum diagnosis. Dan tidak ada bukti bahwa dia mengalami gangguan struktural, gangguan organik. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, sekarang dibagi dua. Menjadi PPDS, post-prandial distress syndrome dengan kalau PPDS itu yang dominan adalah nyeri dan rasa terbakar. Sedangkan kalau post-prandial itu fullnya dengan early satiety. Sama yang lain, sama. Dan apa yang terjadi ini, ini kalau dihabis makan penuh, kalau ini nyeri, itu mengganggu. Mengganggu aktivitas hariannya kurang lebih 3 hari dalam seminggu, dalam waktu tertentu yang sudah disebutkan tadi. patopsiologinya, bagaimana? Bagaimana patopsiologinya, Fosik, Intan? Ada yang karena helicobacter pylori, dok. Ya, disebutkan. Tommy? Ada juga, An, dok. Terlambatnya pengosongan isi lambung, dok. Ya, gangguan pengosongan. Ya, jadi multifaktorial ya. Yang pertama itu karena hipersensitif. Terlalu pekah. Sehingga belum apa-apa dia sudah merasa nyeri. Terlalu pekah sehingga tidak mau makan, sehingga berat badannya turun. Terlalu pekah. Hipersensitif. Baru dicapu-capu dia sudah merasa ditonjok. Nah, hipersensitif. Yang kedua, yaitu perubahan dari motilitas seran, serna, gaster, dan usus halus. Karena terjadi perubahan motilitas, apakah motilitasnya melambat atau tetap normal saja, tetapi tidak sinkron gerakannya, sehingga tidak cukup adekuat mendorong makanan. Nah, kalau dia tinggal begitu, tidak sinkron atau melambat, otomatis cepat penuh. Disebutkan sepertinya kadang-kadang sampai muntah. Yang berikutnya adalah waktu pengosongannya. Kurang. Bukan waktu pengosongannya, tapi mengalami gangguan penampungannya, tidak memadai. Yang berikutnya, tadi yang lain-lain seperti pilori, faktor makanan, faktor diet, dengan faktor psikologis. Ketiga faktor ini, faktor yang mesti diperhatikan, karena inilah yang bisa diidentifikasi dengan mudah. Sedangkan yang ini, semua yang tiga yang lain ini, rumit mengidentifikasi. Ini orangnya peka atau tidak, bagaimana mengetahui. Ini waktu pengosongan lambungnya atau pergerakan khususnya, bagaimana mengetahui. Susah. Tapi kalau yang tiga ini, ini lebih mudah dikendalikan. Dan ini cukup banyak. Tapi kita sebut dia multifaktor yang tadi sudah disebutkan, ada gangguan mutilitas, ada hypersensitifitas, perubahan fungsi imun ataupun mukosa. Ini yang baru-baru yang seperti gadmik probiota. Ini faktor psikologis biasanya. Ini lebih rumit lagi kelihatannya. Faktor fisiologinya. Tapi kelihatannya saja yang rumit. Kalau kita lihat, tadi saya sudah cerita beberapa. Ini yang sebelah kiri makroskopik. Yang sebelah kanan ini mikroskopik. Makanya di sini dikendalikan sebagai putatif mekanisme fungsi no dispepsia. Itu sudah indah makroskopik ini mikroskopik ini mikroskopik. Makroskopik tadi sudah dicerita. Karena akomodasi lambung yang difundus menurun atau terjadi hipomotility atau gangguan koordinasi gerakan antara antrodudional dengan antropiloruk. Ini yang saya maksudkan tadi. Gerakannya normal tapi tidak sinkron. Kalau tidak sinkron kan bukannya saling mempercepat tapi malah memperlambat. Atau motorik migrating dari antrum itu yang antrum itu bagian di bawah sini. Itu kan didorong turun ke bawah makanannya. Jadi kalau misalnya turun ke bawah gerakannya tidak sinkron otomatis sejakan waktu pengosongan lambung menurun. Ini yang tadi yang disebutkan. Sedangkan yang mikroskopik itu kita lihat lebih banyak kayak yang warna ini. Warna apa namanya? Pink. Pink kulit disitu di. Habis ini kulitkan peach. Ya. sensitif. Ada excitability. dari neuron-neuron sumukosa. Ataupun dari biosis pada fleksus sumukosa. Nah kalau kita lihat ini adalah yang ada di dalam lambung. Isi lambung semuanya. Apa-apa isi lambung? Ada mukus. Ada philocobacter philori. Ada nutrisi. Ada cairan asam lambung. Ada cairan bilir. Ada patogen-patogen. Ini semua isi lambung. Kemudian dia akan bertemu dengan mukus. Mukus itu barrier. Mukus kemudian epitel. Epitel kemudian di dalamnya ada gangguion-gangguion sistem sarap. Kemudian kebawahnya lagi ada fiber. Lapisan muskularis mukosa. Di bawahnya ada pembuluh darah. Dan ini semua sangat penting untuk melindungi tubuh. Kita ada keseimbangan antara faktor-faktor yang ada di sini dengan yang ada di faktor pertahanan ini. Jadi ini mulai epitel, lamina propria, submukosa, dan pembuluh darah. Coba kalau misalnya ini tight junction-nya melebar otomatis dengan mudah bakteri masuk ke dalamnya. Dia ketemu dengan T-helfer cell mengaktifkan makrofa-makrofa, eosinofil degradasi, dan seterusnya. Dan ini merangsang rasa nyeri sehingga ujung-ujung sarap ini hypersensitif. Kira-kira begitu. Panjang ceritanya. Ini antara berbagai faktor tadi, antara lain adalah mikrobiota termasuk dikobotor priori. Kemudian ada obat-obatan, ada makanan, termasuk merokok. Ini faktor-faktor lingkungan yang turut berpengaruh nanti pada terjadinya simptom-simptom pada dispepsia. Kemudian di dalamnya kita ketahui ada faktor psikologis, depresi, dan seterusnya, faktor imun, faktor nervus yang hypersensitif, neuroendocrine, ada hormonal yang dikeluarkan, ini saling terkait. Belum lagi ada faktor-faktor genetik, epigenetik faktor. Jadi kalau dihitung ini sebenarnya tidak sesederhana yang umum kita lihat kejalanya, tapi lebih kompleks. Nah, tadi salah satu yang selalu disebut adalah helicobacter pylori. Dulu orang mengatakan no acid, no ulcer, no acid, no dispepsia. Dulu kalau tidak ada asam, tidak dispepsia. Berkembang terus ilmunya. Sekarang dengan ditemukannya pylori ini, orang mengatakan no pylori, no dispepsia. Karena pylori ternyata punya peran besar. Coba kita lihat. Pylori itu mulai dari dispepsia fungsional, sudah mulai berperan. Ini kan yang semua adalah pylori. Ini yang di luar ini non-pylori, meskipun ada juga yang bukan dengan pylori. kemudian yang dispepsia organik, pylori itu sudah banyak pengaruhnya pylori. Apakah di dodenum atau di gaster, kemudian cancer juga besar pengaruhnya pylori. Ini sudah masuk organik semua. Lymphoma itu besar pengaruhnya pylori. Dan kalau lihat di jala klinisnya, macam-macam. Tadi itu kalau fungsional saja, heartburn, early citation, post-prandial setelah makan penuh, nyeri, muntah, mual, bloating, rasa terbakar, burning. Jadi berjalannya sangat bervariasi. Ini istilah-istilah yang dipakai. bloating, epigastic burning. Untuk mendefinisikan nanti itu menjadi ini makanan-makanan yang turut memicu. Yang paling sering itu adalah kalau kita lihat presentasinya sampai 80. Fatty food, makanan berlemak, kemudian milk and dairy, alkohol, kopi, makanan, minuman-minuman berkarbonasi, termasuk Coca-Cola, dan seterusnya. Ada beberapa sayuran bergas, seperti kohl, spicy food, kemudian citrus juga turut berpengaruhnya dilaporkan. Kalau kita klasifikasikan, tadi kan sudah disebutkan ada fungsional, ada organik. Yang fungsional ini paling banyak, 70%. Sedangkan organik cuma 30%. Oleh karena itu kompetensi kalian itu empat untuk kasus-kasus seperti ini. Nah, dulu, ini sesudah bagi, ini fungsional kiri, yang tanan ini organik. Tapi yang kita fokus sekarang fungsional. Dulu fungsional di bagian empat. Namanya ulcer-like dyspepsia, dysmotility-like dyspepsia, ini ROM 1. ROM 1 kriteria. Reflux-like dyspepsia, unspecific. Sekarang berubah menjadi dua tipe. Itu dipakai di ROM kriteria 3 dan 4. Namanya PPDS, Post-Prandial Distress Syndrome. Bukan program pasir sarjana atau PPDS, bukan resident ya. Post-Prandial Distress Syndrome. Apa itu kuduhannya? Itu full dengan early certification. Yang kedua, epigastric pain. Kalau ini pain-nya yang lebih dominan. Apakah itu pain atau burning? Nyeri atau rasa terbakar? Pasien kadang-kadang datang nyeri, rasa terbakar, nyeri, rasa terbakar. Kalau ini penuh, cepat kenyang, penuh, cepat kenyang, penuh, cepat kenyang. Itu lebih gambar. Gambar ini kira-kira begini. Kalau PPDS itu berat dirasa. Ada beban. tapi bukan nyeri. Berat. Atau rasa sempit rasanya. Cepat penuh, kembuh, berat. Kalau yang epigastric pain, kalau bukan nyeri, rasa terbakar. Ini gambar ilustrasi. Cukup baguslah. Dibagi dua tadi, Post-Prandial Distress Syndrome dengan epigastric pain. Jelas, Post-Prandial Distress itu cepat kenyang dengan penuh setelah makan. Hal-hal simptom lain yang terkait dengan setelah makan. Kembung, muan, dan seterusnya. Kalau ini lebih cenderung, kenyeri, rasa terbakar. Dan ini, kalau yang Post-Prandial Distress itu berhubungan dengan waktu makan, meal related. Kalau di sini, meal unrelated. Tidak ada hubungannya dengan makan. Mau makan, sudah makan, yes, rasanya nyeri. Meskipun sudah ada pengklasifikian seperti ini, Post-PPD, PPDS dengan IPS, tapi ternyata tidak sedikit pula yang coverlap. Coverlap itu yang warna merah. 21 persen. Ada yang gejalanya, gejala PPDS, ya ada dua-dua. Jadi, kadang-kadang memang tetap saja gabungan antara keduanya. Yang mungkin pada kriteria sebelumnya disebut sebagai unspecific. Ada semua, jadi tidak spesifik lagi. Kalau dia spesifik, penanganannya kita lebih nyaman. Tapi kalau tidak spesifik, bingung yang mana yang kita mau obati duluan. Gembungnya atau nyerinya. Itu penting. karena kita berorientasi pada tata laksana. Ini tata laksananya sekarang. Tata laksananya paling tidak ada enam ini. Lifestyle. Karena fungsional itu tidak ada kelainan organik, hanya kelainan fungsi. Otomatis kita mulai dari pola hidup. Dietnya. Termasuk physical activity juga diperhatikan. kalau di tes helicobacter pylori-nya ada, harus di eradikasi. Harus di eradikasi. Karena tadi di patofisiologi ada tiga hal unikan yang tersisa. Yang jelas yang bisa dilakukan adalah faktor diet helicobacter pylori dengan psikologis. Ini yang kita pakai. Dan yang terakhir di sini, central acting agent itu lebih banyak berpengaruh pada persoalan psikoterapi. Aku lihat kedua ini, acid dan prokinetic. Ini kita cocok-cocokkan nanti. Acid itu lebih banyak ke yang nyeri. Prokinetic lebih banyak ke yang kembung. Ini lebih banyak ke EPS, epigastric pain. Ini lebih banyak ke post-prandial distress. Ingat selain itu klasifikasinya. Nah, kita lihat bagaimana orang Amerika punya guidelines. Mereka punya guidelines begini. Yang pertama mereka lakukan adalah setelah ketahuan ini fungsional ya, tes dulu helicobacter pylori-nya. Kalau dia positif, eradikasi. Jadi dia selalu memulai dari yang jelas yang bisa diterapi. Helicobacter pylori, eradikasi. Kalau dia negatif, IPI. IPI langsung. Ya, IPI langsung. Bisa ada beberapa lansoprasol, omeprasol, 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 omeprasol. Ada banyak lah. Asol-rasol. Jadi kita lihat itu. Kalau setelah eradikasi juga misalnya ternyata tidak respon, maka kita pindah ke PPI. Meskipun eradikasi itu ada PPI-nya memang. Kemudian, setelah PPI, tidak berespon. Kalau dia respon, sukses. Tapi kalau dia tidak respon, pindah ke tricyclic. ini tricyclic yang lebih banyak, kerja sentral. Kalau tricyclic berhasil dengan PPI, sukses berarti. Kemudian, kalau tidak sukses lagi, pindah ke prokinetik. Bukan pindah, tambah. Menambahkan. 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 Ini jangan lupa multi maktorial. Kalau berhasil, selesai. Tapi kalau sudah semua diberikan jenis obat, masih juga bermasalah. Kita mesti consider ke organistri. Untuk psikoterapi. Begini modelnya. Ini tata laksana yang Amerika punya. American College of Gastroenterology. Bagaimana Eropa punya? Eropa punya begini. Tadi kan sudah dibagi dua. chronic dyspepsia, endoskopi. Kalau dia organik, maka organik. Tapi yang kita cerita adalah bagaimana kalau dia fungsional. Fungsional, eradikasi dulu helicobacter pylori. Sama tadi prinsipnya. Kemudian setelah itu baru cek dia masuk ke mana? PPDS atau EPS. Kalau PPDS, kita mulai dari prokinetik. Karena ini persoalan gerakan. Kalau mulai dari, kalau dia nyerinya, berarti asamnya yang kita sukses. Meskipun nanti ketemu juga kalau tidak mempandang prokinetik, perhatikan baik-baik. Ada beberapa obat yang bisa menangani seperti untuk weight loss-nya, mirtasapin. Untuk rasa cepat penuhnya, buspiron, andospiron. Kemudian, kalau masih tetap refraktor dengan diastrik emptying-nya, maka kita coba penulisan yang lain. Kalau dia tipe delayed, maka prokaloprid. Ini prokaloprid itu kurang lebih model sama dengan cisaprid dan seterusnya. kalau tidak mempan, maka dia mesti di hipno-psikoterapi. Termasuk terapi nutrisi. Ingat, di sini tidak muncul asam, anti-asam kan modelnya. Kalau dia nyeri, epilastrik, berarti kita menggunakan supresi asam. Kalau tidak mempan, baru tambah amitriptilin. Ini kerja sentral. Kalau tidak mempan, hipno-psikoterapi. dia ketemu akhirnya berujung bersamaan pada kalau tidak bersama dengan kurang lebih di sini. Berujung pada ini Indonesia punya. Karena kalian kompetensinya empat, kompetensi kalian di warna apa ini? Warna pink? Ini semua. Warna pink? Pink. Warna pink ini. Ini warna pink ini punya kalian, dokter umum. Kalau dispepsianya belum pernah diendoskopi atau belum pernah di apa-apa, lihat ada tidak alarm simptom. Berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisis, harus disingkirkan organik. Termasuk obat-obatan. Kalau tidak ada tanda bahaya, maka terapi empiris. Terapi empirisnya itu sama dengan tadi. Kalau tipenya BDS, kalau tipenya EPS, berarti PPI. Plus, kalau dia berada di daerah dengan daerah endemis tinggi tanpa alat penunjang diagnosis, ya termasuk Lycobacter pylori mungkin perlu dilakukan di terapi. Kalau terapi empirisnya setelah dua minggu berespon, maka lanjutkan terapi. Tapi kalau tidak berespon, berarti harus dimasukkan endoskopi. Termasuk kalau ada alarm simptom endoskopi. Endoskopi berarti bukan lagi ke dokter umum, ke dokter penyakit dalam atau ke ahli endoskopi atau ahli saluran serna. Nanti setelah itu kemudian teman-teman itu akan menjelaskan bedala yang muncul di atas dan akan diterapi sesuai dengan temuan yang diperoleh. Itu yang ada. Kemudian, kalau ternyata dia tidak menemukan apa-apa, maka dia akan kembali ke deskripsi fungsional. Deskripsi fungsional itu terapinya multiple. Termasuk di dalamnya tadi psiko-hipnoterapi. Hipnoterapi. Coba lihat yang ini. Kalau yang ini, mulai kalau ketemu deskripsi fungsional, diet dulu. Kurang lebih sama panci punya dengan yang enam tadi. Struktur yang ada. Kemudian, menggunakan PPI, kalau dia nyeri yang yaminan, menggunakan prokinetik, kalau rasa penuhnya, cepat kenyangnya, lebih dominan. Diet responnya empat minggu, ada atau tidak. Kalau ada, perlahan dihentikan. Tapi kalau dia tidak ada, coba tambahkan ansiolitik, anti cemas, atau antidepresan. Kalau tidak ada respon, juga spesialis. Masihkan tadi ada psiko-hipnoterapi, termasuk dengan obat-obatan. Ini alur yang kita pakai, dan ini konsensus nasional kita. Ini kurang lebih sama dengan tadi. Jadi saya lewatkan saja. Nah, ini satu, bagaimana kalau usia-usia tertentu, usia lanjut, bisa lihat, kalau misalnya dia masih muda, cek, ada tidak gejala ini. Ada penurunan berat badan, ada belilik, ada alarm feature. Kalau dia ada, maka dia mesti dikelompokkan dalam organik. Atau dilakukan, cek, apakah dia sempurna dilakukan, endoskopi terbuk-buk-buk, maka salah satu opsinya adalah eradikasi helicobacter pylori. Kalau dia umur lebih dari 60 tahun, anjurkan langsung endoskopi. Kalau dia tipe organik, tidak ada organiknya, maka ditata laksananya sebagai dispensial fungsional. Tapi kalau ada, maka tata laksananya sebagai organik. Jangan lupa, di sini muncul lagi helicobacter pylori. Kalau helicobacter pylori ada, harus diterapi. Kalau tidak ada, ada lagi. Nanti kita lihat. Lanjut tag-nya. Kalau dia tidak ada, maka kita cukup berikan PPA saatnya 4,8 m. Tapi kalau ada helicobacter pylori-nya, maka harus di-eridikasi. Eridikasi, gejala menetap, bisa diberikan kembali PPA. Jangan lupa, ini 4,8 minggu. Berarti 1,2 bulan. Panjang ceritanya. 1,2 bulan. Langsoprasol, SOMeprasol, dan seterusnya, itu 1,2 bulan. Kemudian, kalau dia masih tetap menetap gejalanya, hantikan PPA. Baru berikan antidepresan. Antidepresannya berapa lama? 2,3 bulan. Lama. Panjang ceritanya. Makanya ini pasien-pasien begini, memenuhi praktik. Karena berulang, belum hanya terus ada. Kalau simptomnya membaik, maka kita selesai sampai 6 bulan. Tapi kalau dia berarti, faktor psikologis yang sangat kuat. Kalau menetap, maka harus dihentikan trisipliknya, ganti dengan prokinetik selama 4 minggu, dan diikuti lagi, seterusnya. Sekarang, kalau saya lebih suka pakai ini sebenarnya. Fungsional, ini ROM, ROM, ini sebenarnya pakai ROM semua tadi, semua anak. yang Eropa punya itu lebih nyaman, lebih gampang. Postprandial, epigastrik, mulai dari prokinetik, mulai dari suprisi asam, selain kelompoknya masing-masing. Ini adalah psikoterapi. Psikoterapi dengan cara relaksasi, itu ternyata menurunkan nyeri. Dengan kognitif, mencoba terapi kognitif, itu juga mereduksi simptom dispepsia. Psikodinamik, itu signifikan lebih baik. Hipnoterapi apalagi memperbaiki simptom. Termasuk di dalamnya coping psikoterapi, itu juga memperbaiki gejala. Ini adalah tipe-tipe terapi psikologis yang diberikan kepada penelita dispepsia fungsional, dan tingkat keberhasilan juga bagus. Ada hal yang baru. Untuk yang postprandial distress syndrome, itu diberikan stimulan elektrik pada lambungnya. Jadi ini mirip dengan memperbaiki ritme impuls listrikan yang ada di dalam, yang tadinya tidak sinkron, disinkronkan gerakan usus. Ini entera, tapi ini masih sangat terbatas penelitiannya, dan ini masih diimplant ke dalam lambung dengan alat endoskopi. ini tadi food related simptom, kita sudah jelas, wine, fatty food, spicy food, citrus, onion, dengan termasuk keju, milk and dairy, itu turut berperan. Komplikasinya apa? Hampir tidak ada. Kecuali dia kualitas hidupnya menjadi sangat menurun. tidak bisa ke kantor, ke kerja, dan seterusnya. Dan itu mesti dilakukan laksananya. Saya kira itu materinya, sekarang sih masuk ke kasusnya. Ini kita nanti saya minta dari kalian yang lebih aktif di sini. Boleh bertanya dok? Apa? Kan tadi banyak sekali cara diagnosis mulai dari Rome, terus yang dari Indonesia sendiri, sama yang dari Amerika. Tapi rata-rata, kecuali Amerika yang bisa dia kombinasi. Rata-rata terpisah kira-rata gejalanya apa? Mata laksananya. Ya, mata laksananya. Apa? Yang pain sama yang gangguan yang cepat kenyang. Postprandial distress. Postprandial distress. Nah, yang saya mau tanyakan dok, tadi kan dipaparkan ada sampai 20 persen kasus yang dua-duanya, yang bisa sampai dua-duanya atau gak banyak. Nah, saya masalah tata laksananya dok, apakah misalnya di awal kita kasih PPI diselesaikan dulu seperti rencana yang 4 sampai 8 minggu atau bisa langsung di-double dok, ditambah dengan obat untuk anunya untuk misalnya mitra vizin yang untuk matilitas. kalau kalian sudah punya prinsip dulu, itu dulu prinsipnya dulu. Yang itu tadi ada dua tiang, tiang pain dengan tiang distress. Pegang baik-baik itu supaya jangan kalian gampang diboyahkan oleh keluhan yang aneh-aneh. Ya, itu. Angkap mana yang dominan. Dominan. Mana yang dominan. Dan dari situ kita memulainya. kalau yang dominan adalah pain-nya maka kita memulai dari PPI. Meskipun nanti bisa ketemu. Ternyata ketemu. Mesti mendapat dua-duanya. Jadi itu tidak jarang terjadi. Apa lagi sebelum kita lanjut? Tommy, apa yang tanya Tommy? Jadi intinya yang paling dominan dulu nih dok nanti kemudian kalau misalnya terjadi itu ketemu dua-duanya baru dikombinasi. Bisa kombinasi. Jangan lupa setelah kombinasi gagal ada di bawahnya lagi psikoterapi. Ada fungsinya psikiatri disitu. Nah, saya akan saya menanya setelah menonton tadi materi singkat yang kurang lebih lima-sepuluh menit itu bagaimana kau rasa pengetahuanmu tentang rispepsia fungsional? Terang. Terang ya. banyak bintang-bintang sekarang. Oke, kita masuk kasus kalau begitu. Siap-siap mampu dengan kasusnya. Mulai dari sini. Perempuan 18 tahun ke poliklinik dengan keluhan nyeri ulu hati. Serasa terbakar tidak tembus ke belakang. Keluhan ini dilaman sejak dua tahun yang lalu. Kambuh-kambuhan sejak tiga bulan terakhir. Nyeri kadang disertai rasa mua namun tidak muntah. berat badan sedikit menurun. Pasien senang mengkonsumsi makanan pedas dan minum Coca-Cola. Pemeriksaan fisis tekanan darah normal sedikit nyeri tekan pada area hipogastrium. Pemeriksaan sebelumnya lab-nya normal semua. USG normal. Pertanyaannya apa kemungkinan diagnosis pada kasus di atas? spesial fungsional yang dominan epigastric pain syndrome. Kenapa suara menjadi begitu? Kayak suara robot. Oke. Bagaimana? Spesial fungsional dengan epigastric pain syndrome. anamnesis. Ada yang yang ditanya di atas sini. Iya. Ya. Oke lah. Jelas dari anamnesisnya dok. Apa yang jelas disini? Apa dari anamnesis ini yang menjadikan Anda merujuk? Mulai dari kalimat-kalimat per kalimat. Pertama dok. Nyari ul hati. Nyari ul hati dok. Sejelas salah satu ciri-ciri tanda EPS. Mulai ul hati. Satu. Apa lagi? Serasa terbakar. Serasa terbakar. Jadi kedua-duanya ada ya? Iya. Apa lagi? Kemudian untuk menggolongkan dia sebagai dispepsial keluhannya sudah tiga bulan dok. Persis sama definisi Roma. Tiga bulan. Iya dok. Dan sudah konsepnya sudah lebih dari enam bulan. Dua tahun dok. Dua tahun. Konsepnya dua tahun. Jadi menurut kriteria waktu. Iya dok. Apa lagi? Kembu-kembu. Faktor makanan dok. Suka makan pedis. Bagaimana? Persis dari pola makannya dok. Suka makan makanan pedis. Oke. Oke. Jadi ada tadi faktor yang dipengaruhi oleh faktor makanan. Oke. Diet ya. Apa lagi? Tidak cukup? Tidak cukup. Mungkin BB menurun karena itu dok. Kemibuan makanan. Oke. Intek makanan berkurang. Ya. Apa lagi yang lain? Mual. Ada mual dok. Ada mual. Oke ada mual. Namun tidak muntah. Mual. Apa lagi? Apa lagi? Saya kasih lihat ya. Perempuan. Paling sering perempuan. Perempuan. Dan perempuan muda. Ya. Paling sering pada perempuan muda. Kemudian jadi kemungkinan diagnosisnya adalah dyspepsia. 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 Fungsional atau organik? Ada tidak dari data yang ada yang menunjukkan dia organik? Belum ada. Tidak ada yang menunjukkan organik. Berarti dyspepsia fungsional. Fungsional. Sekarang berdasarkan data ini fungsional tipe apa? Epigastric Pain Syndrome. Epigastric Pain Syndrome. Sudah ada cheat-nya di sini. Epigastric Pain Syndrome. Sekarang kita lihat berikutnya. Anamnesis dan pemeriksaan fisis tambahan apa yang diperlukan? Biasanya kalau Epigastric Pain Syndrome membaik kalau sudah diberikan makanan. Epigastric Pain Syndrome membaik kalau sudah diberikan makanan. Begitu? perlu catatan itu. Saya mau perlihatkan buktinya. Dari segi konsep ada buktinya. Mana itu? Saya mau tunjukkan kepada kamu. Kalau Epigastric Pain Syndrome is it male related or not? Tidak. Jadi apakah diperlukan makanan atau tidak? Tidak. Kenapa kamu pikir begitu? Karena kamu kasih campur-campur sama Dispepsi Organik. Itu ada di cabang ilmu Dispepsi Organik. Kalau habis makan kelainannya ada di Gaster. Kalau habis makan hilang berarti kelainannya ada di Gaster. Itu organik itu. Jangan campur-campur. Ya? Jangan dicampur-campur antara organik dengan fungsional. Kalau untuk fungsional maka itu tidak tidak berlaku ceritanya itu bahwa habis makan dia berkurang. Ya? Karena meal unrelated. Oke? Ya dok. Apa lagi yang lain? Masih ada tidak anamnesis yang kalian mau tanyakan? Andok kondisi psikologisnya mungkin lagi ada apakah stress. Oke. Faktor psikologis yang terkait. Itu perlu itu. Itu sangat perlu mengidentifikasi apakah ada masalah dengan siapa? Dia sedang jatuh cinta. Dia sedang masa ujian yang baru terlewatkan. Atau dia sedang keluarga bermasalah dengan keluarga bermasalah dengan pekerjaan itu perlu ditanyakan. Bagus. Jadi anamnesis itu perlu ada pemeriksaan anamnesis tambahan. Apa lagi yang lain? Tadi ada juga mungkin perlu ditanyakan riwayat konsumsi rokok dan alkohol dok. Coca-Cola yang ada? Dan spicy food? Ya. Rokokok alkohol perlu dipertanyakan. Oke boleh. Karena tadi itu di environment itu disebutkan rokok itu salah satu yang kuat berpengaruh. apa lagi yang lain? Sama mungkin tetap penting ditanyakan riwayat makan dok. Oh sudah ada oh iya sudah ada sedang di sini. Oh sudah ada dok. Apa lagi? Sudah segera kita lewatkan ya. Pemeriksaan apa yang diperlukan? Anu dok orias brief test dok. Oke good. Kita perlu UBT. Apa lagi yang lain? Oriasa brief test. Pokoknya test helicobacter pylori ya. Iya dok. Salah satu UBT. Baru ungkap dok. Apa yang mau dilihat darah-darahnya? Angkatan lekositosis mungkin dong. Itu apa melihat lekositosis? Emang lekositosis orang koldispepsia? Apa lagi yang lain? Endoscopy. Endoscopy. Itu apa endoscopy? Itu untuk eliminasi organik. Untuk mengeliminasi kemungkinan dispepsia. Boleh. Apa lagi yang lain? Oke. Kita lewati ya. Sekiranya cukup ini. UBT. Sudah di USG. USG-nya normal. Darah rutin juga sudah ada. Normal semua. Tadi aku tanya. SGPT fungsi hati normal. USG normal. Bagaimana tata laksananya? Nah sekarang tata laksana. kita mulai dari mana tata laksananya? Dari PPI dok. PPI dok. Dari PPI. Kenapa bukan dari tergantung pakai tata laksananya yang mana dok? Ini? Kalau yang Indonesia tadi dok saya baca nanti ditemukan. Dimana kita mulai? karena dia GPS mungkin dari PPI dulu dok. Kita mulai dari PPI konsisten lah. Kita mulai dari PPI. Eropa bagus. Eropa kurang lebih sama dengan kita. Ya dok. Perlu tidak eradikasi helicobacter pylori? Perlu jika UBT-nya positif dok. Jika pemelolaan helicobacter pylori positif. Apapun caranya. UBT hanya salah satu cara. Ada banyak cara. kita mulai dari PPI. Kalau PPI tidak berhasil? Mungkin golongan lain. Berapa lama PPI-nya? Iya dok. Berapa lama PPI-nya? 1-2 bulan dok. 4-8 iya 4-8 4-8 minggu. Kita pakai minggu ya. Kita pakai minggu. Kalau tidak berhasil? Tambahkan mungkin pengosongan disimulitas lambungnya jadi prokinetik. Masih tanpa prokinetik ya? Prokinetik ya? Antidepresan. 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 2-3 bulan. Ya? Oh iya. Antidepresan tidak berhasil? Konsul ke Oh anu? In? Apa? Kalau antidepresan tidak berhasil? Ini sudah keluar hasil endoskopinya waksudnya dok? Atau belum? Masih Mana hasil endoskopinya? Belum ada. Baru antidepresan antidepresan tidak berhasil dok? Rujuk dok. Rujuk. Rujuk ya? Rujuk ya? Rujuk dok. Iya dok. Untuk endoskopi. Rujuk. Untuk investigasi lebih lanjut. Investigasi berlanjut. Oke. Saya kira cukup untuk kasus ini. Ya bagus lah. Sekarang kita pindah ke Tunggu sementara. Kayaknya saya harus kasih hilang dulu semua di atasnya. Tidak. Sudah lah. Biar saja. Mana itu? Oke. Sekarang kita masuk ke kasus ini. Ada laki-laki 24 tahun datang ke UBD. UBD. Suduhan rasa tidak nyaman di vigastrium. Kembung. Cepat kenyang. Sering bersendawa dialami sejak 6 bulan yang lalu. Makin sering dalam 2 minggu terakhir. Dan memberat selama 3 hari terakhir. BAB teratur setiap hari. Konsistensi normal. minum bersoda merokok juga. Tapi tidak setiap hari. Pemeriksaan fisis normal. Tidak ada pemeriksaan tambahan. Pertanyaannya. Apa dulu ini dulu. Identifikasi dulu persoalan yang ada di atas. Identifikasi masalah ada kasus di atas. Apa-apa saja. Mulai dari umurnya dok. Muda. Umur muda. Jadi laki-laki. Oke. Umur muda laki-laki. Terus? Keluhan rasa tidak nyaman di vigastrium. Umur muda laki-laki perlokok. Maafkan cepat ya. Umur muda laki-laki perlokok. Apa lagi? Keluhan tidak nyaman di vigastrium dok. Iya. Abdominal discomfort. Abdominal discomfort. Apa lagi? Rasa kembung. Cepat kenyang. Kembung. Cepat kenyang. Dan sendawa. Sendawa. Apa lagi? Kemudian perjalanan penyakitnya sudah enam bulan dok. Dari segi waktu. Eh, kok Tom? Apa Tom? Masa? Tom tidak bicara. Apa Tom? Apa yang lain? Eh, hilang ya Tomi. Jaringannya mungkin dok. Iya, jelas sekali itu jaringan. Jadi ya. Apa lagi Kozih terus? Meret dalam tiga. Terus ada sering dalam dua minggu terakhir dok. Dari mana Tom? Jaringan dok. Agak jelik dok. Apa masalah yang lain disini? Apa masalah pada kasus yang lain? BPDES ini kayaknya dok. Baru ada itu dok. Rewet konsumsi. Baru diagnosis ini. Kita belum suruh diagnosis. Identifikasi masalah dulu. Oh. Ada dari diagnosis romanya dok. Dia ada selama itu dok. Ada waktu. 6 bulan. Apa lagi yang lain? Kebiasaan konsumsi ini dok. Minum soda dok. Soda. Apa lagi? Apa lagi? Sama. Karena ini kan dia ada gangguan motilitas dok. Jadi ada distensi di Regio Epilestium dok. Oke. Mana gejala distensinya? Oh ini ya Pak Udang Pemeriksaan Fisis ya. Iya dok. Disertai Hipertimpani. Ini salah satu tipe bahwa banyak gas. Apa ya? Tumbuh. Kemudian gasnya tidak lebur. Tidak bergerak. Turun ke bawah. Nah sekarang selesai identifikasi masalah. Apa kemungkinan diagnosis pada kasus? Postprandial. Oke. Kenapa gue bilang postprandial distensi sindrom? Karena ada perusahaan ini dok. Yang cepat kenyang dan rasa kembung. Iya. Lebih dominan gejala itunya dok. Kenyang. Lebih dominan gejala itu yang cepat kenyang. Kembung sendawa. Eh soalnya jelas tidak? Tidak nyaman. Iya dok. agak putus-putus dok. Oh kalian juga kayak suara robot. Agak putus-putus juga suara suara tak dok. Suara kalian juga seperti suara robot. Oke. Oke. Kita lanjut lagi. BPDES ya. Iya. BPDES. Karena dia keluhannya seperti yang tadi. Kemudian ada tidak analisis apa lagi yang ada butuhkan yang lain? Karena ini laki-laki mungkin alkohol mungkin dok. Alkohol boleh satu. Kedua. 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 aktivitas mungkin dok. Tidak ada aktivitas yang berlebih sebelumnya yang bikin atau stress. Satu-satu jangan lompat-lompat. Fokus ke aktivitas-aktivitas dulu. Yang bisa mungkin mengaruhi makilitas dok. Mungkin tanya riwayat demtipu satu dok. Karena dia mungkin bikin gastroparesis dok. Itu kalau sudah lain bahasan gitu. Kalau moga keluhannya begini terus dia penderita DM. Ada namanya gastroparesis diabetik. Itu lain. Kita tidak masukkan cerita ke sini. Itu sudah masuk kategori organik. Ini tidak ada DM-nya. Masih muda. Para laki-laki muda tidak ada DM. Bolehlah minta nanti di pemeriksaan tambahan yang diperlukan di bawah sini. Pemeriksaan GDS ya. Apa lagi yang lain? Physical activity tadi apa? Apa tadi kamu tanya? Physical activity apa tadi? Yang berlebih mungkin sebelumnya dok. Atau Terbalik barangkali pertanyaanmu. Kalau dia malas bergerak isi perut malas bergerak. jadi pengosongan lambat. Iya. Kalau dia mungkin jarang olahraga. Perbahan terus. Apa lagi yang lain? Psikologi tetap masih dihatikan. Psikologi tetap stress. Sebenarnya orang kalau stress mau ujian dia konstipasi atau dia ada? Beda-beda orang dok. Ada yang tidak bisa makan. Ada yang makan terus. Dia mual atau mau makan terus? biasanya itu faktor otonom ya. Sekarang pemeriksaan tambahan apa yang Anda perlukan? sama tadi dok. Bersama dok. UBT sama endoskopi. Jadi prisa helicobacter pylori karena apakah itu dengan UBT atau dengan cara lain. Apa lagi yang lain? Endoskopi dok. Endoskopi. Langsung endoskopi. apa indikasinya endoskopi? Kalau ada alarm simptom dok. Ini bukan alarm simptom. Tidak ada alarm simptom. Pada dyspepsia fungsional. pada dyspepsia fungsional apa indikasinya endoskopi? Dokternya capek. Itu mengetahui mengeliminasi organik. Kapan? Kapan? Kapan itu? Oke. kalau ada alarm simptom satu. Tapi ini kan tidak ada alarm simptom. Jadi kok terapi terus? Ketika terapi tidak berhasil untuk kita rujuk untuk endoskopi. Selama 2 sampai 4 sampai 8 minggu dok. Pasien belum mau di endoskopi. Kalau misalnya USG abdomen bisa dok? Ah USG abdomen bisa. Kan belum ada USG abdomen di sini. USG dulu lah. cari kemungkinan faktor lain apakah dari saldoan bilir atau pankreas atau faktor yang lain yang ada di situs atau dari liver. Apa lagi yang lain? Jadi kalau dispepsia fungsional indikasi endoskopi itu setelah melewati seluruh rangkaian pasal terapi dan tidak berhasil. Atau pasiennya betah-betah saja. Diterapi dengan yang ada tapi tidak memuaskan baik kita. Jadi dokternya mulai capek pasiennya juga mulai capek perobat jangka panjang. Ah itu kirim. Endoskopi. Kadang-kadang endoskopi itu dilakukan untuk terapi memastikan bahwa betul-betul tidak ada apa-apa. Kalau pasien yakin tidak ada apa-apa psikologisnya terbantu. Oh ternyata tidak ada apa-apa. Tidak perlu obat. Itu cukup kuat juga. Bagaimana tata laksananya pada kasus ini? Prokinetik dok. Prokinetik dok. Apa prokinetiknya? Domperidon. Domperidon. Ya Domperidon apa lagi? Ada kisah right metode lukannya. Good, good, good. Berarti kalian baca ya. Oke sekarang saya kira cukup kasus ini. Saya masih punya kasus yang banyak sebelumnya. Saya siapkan kasus kalian. Ini terakhirlah. Coba ini terakhir. Perempuan 40 tahun. datang politik yang keluhan nyari uluh hati. Nyari uluh hati serasa-rasa tertinggis. Nyari tidak tunggu ke belakang makin mengganggu dalam 6 bulan terakhir. Ada yang terakhir konggung mual sakit kepala dan bilang naf semakan pasien ratus dan sering merasakan serta telah yang terakhir. jadi yang pertama disitu perempuan kemudian keluhan nyari uluh hati seperti rasa terttinggis. Oke terus ada kembungnya dong jadi pertanyaan pertama adalah identifikasi masalah apa masalahnya tadi perempuan perempuan masalahnya karena dia perempuan banyak oke terus yang kedua nyeri uluh hati nyeri seperti rasa tertindis oke apa lagi rasa tertindis apa lagi ada on set 6 bulan apa lagi ada mual kembung mual kembung tapi ini kadang-kadang oh kalau itu kadang-kadang ya oke kadang-kadang lebih kadang-kadang dia kadang-kadang oke apa lagi terus ada sakit kepala juga dok dan hilang nafsu makan oke apa lagi yang lain jadi sakit dan hilang nafsu makan apa lagi yang lain ada keluhan sering merasa cemas dok berarti mungkin ada menggangguan psikologis cemas terus ada distensi ada distensi dan hipertimpani ada distensi ada hipertimpani apa lagi peristaltiknya agak meningkat peristaltik meningkat mana peristaltik meningkat kesan sedikit meningkat oke peristaltik kesan sedikit meningkat apa lagi yang lain cukup iya identifikasi masalahnya berdasarkan masalah yang teridentifikasi ini apa kemungkinan diagnosisnya ada nyeri ulu hati dok mungkin lebih ke epigastric pen syndrome epigastric pen syndrome terus apa lagi cukup epigastric pen syndrome bisa kasih aneh juga dok ppds karena ada kembung dan tapi ini kadang-kadang berdasarkan jadi epes aja atau epes dengan ppds bisa dd ppds dd nya mungkin bersamaan terduanya oke dd kan dd ppds dd ppds dd pds jangan sampai hilang psikosomatisnya jadi kemungkinan memang keduanya ada kemungkinan keduanya ada yang masuk dalam kategori 20% tadi itu dan itu biasanya ada kalau jelas faktor psikosomatisnya ada jadi bisa ada dimana-mana dengan berbagai macam jenis jadi tidak konsisten ya diingat itu biasanya yang begitu modalnya sekarang ada tidak anamnesis lain yang diperlukan ini dok karena kan apa dia kita didikan juga dengan ppds jadi mungkin kita tanyakan rewayat makannya dok bagaimana kalau sudah makan karena jelas memang memang jelas memang jelas bahwa dia mencepatkan yang kalau sudah makan ya dok oke kalau sudah makan apa lagi yang lain rewayat buang air besarnya dok karena pristaltiknya kan agak sedikit meningkat dok baru tanya biasanya kan kalau misalnya orang dengan begini agak encer dok BAB nya frekuensi dan konsistensi apalagi kenapa kok tanya BAB nya karena ano dok apa namanya ada peningkatan pristaltik usus dok baru kan itu ada IPS nya juga dok jadi mukusnya ikut keluar juga jadi agak encer lagi BAB nya kok habis ikut kuliah ano tadi IBD IBS tapi kan tetap tanyakan BAB karena ini soal gastro pertanya ini adalah kenapa bertanya supaya ada jelas tidak sekelar bertanya ada dasar pikiran yang mengantarkan kita apalagi yang lain perempuan 40 tahun apa sih stres tetap ditanyakan dok ya apanya stres yang mau ditanyakan perjelas 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 alasannya dok merasa cemas faktor psikologis faktor psikologis oke apalagi yang lain kalau pemeriksaan tambahan apa yang diperlukan untuk helicobacter pylori helicobacter pylori selang mulai dari helicobacter pylori apa lagi dia sudah di USG dok berarti normal USG nya normal USG nya sekarang bagaimana tetap laksananya di awal PPI karena lebih luminan juga keluhannya keluhan utamanya nyari oh si bilang mulai dari PPI kok Tom iya dok dari PPI kenapa sudah langsung kombinasi karena kalau misalnya kan PPI dulu baru kedua antidepresan karena ada itu juga stresnya juga oh gitu oke sesuai dengan alur ya alur itu selalu kita memulai dari PPI PPI untuk epigastric pain karena yang dominan adalah pain nya kita mulai dari PPI dan seterusnya oke saya kira itu juga kasusnya itu masih ada lagi yang lain ini saya mau tutup kasus yang ini cerita tentang PPI fungsional kemudian masuk ke PPI lain ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup selamat menikmati selamat menikmati oke oke